Duh duh duh, baru juga bukan kemarin bilang mau setop pasok amunisi dan bom ke Israel Amerika Serikat kini dilaporkan telah bersiap mengirim paket bantuan senjata baru ke negara yang tengah berperang tersebut Sebagaimana diberitakan AFP, menurut sejumlah sumber resmi Pemerintahan Joe Biden telah memberitahu Kongres AS pada Selasa 14 Mei 2024 Tentang rencana pemberian paket senjata senilai 1 miliar dolar AS atau sekitar 16,1 triliun rupiah untuk Israel Seorang pejabat AS yang enggak disebut namanya menyebut Pemerintah secara informal telah memberitahukan paket senjata tersebut kepada Kongres untuk disetujui Senjata-senjata itu dilaporkan akan berasal dari paket besar senilai 95 miliar dolar Amerika Yang baru-baru ini disetujui oleh Kongres AS dalam bentuk dukungan pertahanan untuk Ukraina, Israel, dan Taiwan Pemerintah Biden sendiri telah berulang kali mengatakan bahwa mereka berencana untuk melanjutkan dan menggunakan anggaran tersebut melalui pembelian dari produsen-produsen AS Kabar rencana pengiriman senjata lagi oleh Amerika ke Israel kali ini Nyatanya datang hanya berselang sepekan setelah mereka mengancam akan menahan pasokan bom dan peluru karena kekhawatiran akan serangan kerafah Gaza Biden bekan lalu memperingatkan ia dapat menangguhkan sementara pengiriman senjata ke Israel jika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terus maju menentang peringatan AS dengan serangan ke rafa Rafa diakini telah menjadi tempat belindung lebih dari 1 juta pengungsi Palestina akibat serangan Israel Pemerintahan Biden pada pekan lalu mengonfirmasi untuk pertama kalinya mereka menghentikan pengiriman bom seberat 2.000 pond Karena kekhawatiran, bom-bom tersebut akan digunakan dengan risiko yang menghancurkan bagi warga sipil di Rafa Kongres AS sebenarnya masih dapat memblokir penjualan senjata ke Israel Harapan ada di tangan keanggota Partai Demokrat yang berhaluan kiri yang marah atas jatuhnya korban warga sipil dalam perang Gaza Namun paket itu kemungkinan bakal lolos meski ada tentangan dari kelompok kiri Sebab anggota Partai Republik yang menduduki kursi mayoritas di Parlemen AS Hampir dengan suara bulat mendukung penjualan senjata ke Israel Wall Street Journal pertama kali melaporkan paket senjata baru untuk Israel tersebut Dikatakan bahwa paket itu berpotensi mencapai 700 juta dolar Amerika untuk amunisitain 500 juta dolar untuk kendaraan taktis dan 60 juta dolar untuk peluru korban Terima kasih telah menonton!